Kami dari tim desain fakultas Kedokteran FPA UNISBA bersama dengan para alumni dan mahasiswa Kedokteran, UNISBA mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di pesantren Arosifah, Rawapentas, Kecamatan Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya. Tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan edukasi kepada para santri dan pengurus tentang perilaku hidup bersih sehat dengan metode problem-based learning. Namun sebelumnya diawali dengan adanya pemeriksaan dan pengobatan kepada seluruh santri untuk mengetahui bagaimana kondisi kesehatan masyarakat di sekitar pesantren Arosifah. Selanjutnya sesudah melakukan penjaringan dengan pemeriksaan dan pengobatan, kami melakukan penyuluhan atau pendampingan mengenai perilaku hidup bersih sehat dengan menggunakan metode problem-based learning ini dengan melakukan diskusi dalam kelompok-kelompok kecil. Kemudian kami munculkan kasus-kasus yang akan dibahas bersama dari pesantren dan pengurus yang dipandu oleh dosen dan para alumni beserta mahasiswa dari Fakultas Kedokteran. Harapannya dengan kegiatan ini kami bisa melaksanakan sabda dari Rasulullah bahwa bahwa sebaik-baik manusia adalah yang berguna bagi manusia yang lainnya. Dengan kegiatan ini mudah-mudahan perilaku hidup bersih sehat di pesantren Arosifah bisa terjadi peningkatan yang berarti. Di sini saya sebagai pengurus Pondok Pesantren Arosifah ingin menyampaikan terima kasih kepada UNISBA dan para pengurusnya yang telah bersedia mengadakan kunjungan ke pesantren kami yang mana dalam kunjungan kali ini khususnya saya mendapatkan kesan yang sangat banyak. Salah satu di antaranya kita bisa berbagi ilmu, kemudian kita bisa menerima ilmu dan juga belajar tentang apa arti yang namanya kesehatan. Kami dari Santriwa dan Santriwati Pondok Pesantren Arosifah mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasi yang telah diberikan. Mudah-mudahan semua Santri Arosifah berada dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan dan dilancarkan apa yang dimaksudkan oleh mereka. Dan semoga apa yang diceritakan oleh mereka dapat tercapai. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Irma, alami UNISBA Angkatan Berjilapan. Alhamdulillah hari ini bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan PKM UNISBA ke Pesantren Arosifah, di mana tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah bagaimana kita bisa memberikan penyeluhan dan juga screening kesehatan dari para Santri tentang SKBS dan juga berlaku hidup bersih sehat. Kami berharap di sini dengan kedatangan kami dari UNISBA yang melibatkan mahasiswa dan alami bisa memberikan arahan bagi para Santri untuk bagaimana sebenarnya berlaku hidup bersih dan sehat di Pesantren. Dan nanti kita akan ada diskusi dari mereka untuk mencari permasalahan apa yang sebenarnya yang menjadi dasar terjadinya permasalahan kesehatan di Santri, terutama masalah SKBS. Harapan selanjutnya adalah kita bisa memberikan efek ataupun perubahan perilaku dari Santri, menuju kepada perilaku hidup bersih dan sehat, dan tentu menuju pesantren yang juga bersih, Santrinya sehat, dan juga guru-guru di sini juga mendukung ke arah sana. Saya mengaturkan terima kasih kepada rekan-rekan dari UNISBA. yang sudah memberikan sosialisasi terhadap anak-anak didik yang ada di Pondok Pesantren Arosipah ini. Tema yang diambil dari hasil sosialisasi yaitu SKBS penyakit kulit yang disebabkan oleh tiga faktor, yaitu yang pertama faktor lingkungan, kemudian yang kedua faktor diri sendiri, yang ketiga faktor kuman. Perbedaan tadi kasus yang dari PKM yang terdahulu dan yang sekarang, saya anak-anak didik spesifik bisa merangkul atau lebih mengerti dengan study yang sekarang. Kenapa? Karena anak-anak bisa mencari, menggali penyebab kasus atau pengobatan dengan dirinya sendiri. Bisa menggali cara mengobati, cara berintegrasi, kemudian cara menganalisis suatu penyakit yang sekarang di... Ya, ada di tubuhnya, ya. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Restiani dari Pembina Pondok Pesantren Arosipah. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk anak didik kami terkait tentang kesehatan. Ada pun manfaat yang kami peroleh selama kegiatan pelaksanaan sosialisasi, yaitu memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang kesehatan seperti pelajaran-pelajaran tentang memperhatikan kebersihan di lingkungan sekitar kita. Apalagi untuk santri dan santriwati yang kesehariannya selalu berkerumun, selalu bersama-sama menjadi sumber pengetahuan baru untuk mereka tetap menjaga kebersihan. Untuk kesan-pesannya, kesan sangat berarti ya, karena ini adalah ilmu, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan pesannya semoga tidak berakhir pada pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Ahad, tanggal 23 Oktober 2022, telah terlaksanakan penutupan pengabdian kepada masyarakat penibah internal dalam rangka mensosialisasikan perilaku untuk bersih dan sehat dengan metode problem-based learning di pesantren Al-Rosifah Rawapentas, Kecamatan Lawisari, Kabupaten Pasipan Laya. Alhamdulillah pada hari ini, respon dari santri dan para pengurus lumayan baik. Mereka diperkenalkan menggunakan problem atau menggunakan masalah yang mereka temukan di lapangan atau di pesantren yang dijadikan topik diskusi dalam kelompok-kelompok kecil. Di akhir kegiatan, Alhamdulillah mereka mendapatkan solusi secara hidup bersih sehat, perilaku hidup bersih sehat bagaimana yang dapat mengurangi kejadian SKBS di lingkungan mereka. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat dan mudah-mudahan merupakan suatu upaya untuk menuju pesantren bebas SKBS. Terima kasih. Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb.